Komentar Mayor Teddy setelah Fuji dituding pakai narkoba oleh kakak Marisha Ica, saat ini dunia maya lagi dihebohkan dengan berita yang menyerot sosok artis selegram terkenal yaitu Fuji Utami, pasalnya Iren Bernawi, atau lebih dikenal sebagai kakak Marisha Ica, beri tudingannya pada selegram Fuji Utami mengenai narkoba. Sosok Mayor Teddy buka suara pada tudingan Iren Bernawi terhadap Fuji, Mayor Teddy terang-terangan katakan tudingan yang tak wajar tanpa ada bukti nyata oleh Iren Bernawi. Kepada Fuji Pungkas Mayor Teddy pada komentar, seperti yang kita ketahui siapa yang tak kenal dengan Fuji? Bung Suhaji Faisal tersebut kerap diterpa banyak berita miring. Salah satunya adalah tudingan dirinya berurusan dengan obat-obatan terlarang atau narkoba. Kabar tersebut disampaikan oleh kakak Marisha Ica, Iren Bermawi. Iren Bermawi menyindir seseorang menggunakan narkoba lewat media sosialnya. Kendati tak menyebut secara gamblang namun ciri-ciri yang disebutkan diduga adalah Fuji. Mengenai kabar itu, ayah Fuji, Haji Faisal santai menanggapi. Haji Faisal menduga orang yang menyindir anaknya menaruh rasa iri dengki atau mungkin cemburu. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Haji Faisal tak tahu apa maksud dan tujuan dari Iren Bermawi, ia menilai tak pernah miliki masalah. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan gak ada, katanya. Haji Faisal juga menegaskan bahwa anaknya tak miliki masalah dengan siapapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya, toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Selain itu Haji Faisal tanggapi soal putrinya, Fujianti Utami Putri alias Fuji yang dituding memakai narkoba oleh kakak Marisha Ica, Iren Bermawi. Belum laman ini, Iren Bermawi sempat menyindir seseorang yang memakai narkoba. Meski tak menuliskan secara spesifik siapa yang dimaksud, namun ciri-ciri yang diungkapkan menuju pada Fuji. Bahkan Iren pun sampai Mimention Benen untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai, bocil, alias bocah kecil tersebut. Menanggapi hal itu, Haji Faisal menilai orang yang menuding Fuji yakni merasa iri dengki dengan keluarganya. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Lantas Haji Faisal pun mengaku bingung dengan orang yang menyindir anaknya. Padahal, Haji Faisal merasa selama ini keluarganya tak pernah memiliki masalah dengan orang tersebut. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan gak ada, katanya. Haji Faisal justru memilih menanggapinya dengan santai. Terlebih lagi, ia menyebut putrinya juga tak ada masalah apapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya, toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Terkait. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.